Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Serangan Israel ke Gaza semakin brutal Sejak kemarin hingga hari ini, Rabu 13 November 2019 Tidak kurang dari 20 warga Gaza telah terbunuh Sementara lebih dari 50 lainnya terluka oleh serangkaian serangan udara dan tank baja militer zones Israel Selangan udara yang dilancarkan oleh militer Israel Sejak pagi hari ini, mayoritas mentarget warga sipil Baik yang berada di rumah maupun yang berada di jalan-jalan terbuka Sampai detik ini belum terlihat adanya tanda-tanda akan mendinginya suasana mencekam di Gaza Dari halaman rumah sakit Ashifa di pusat kota Gaza, Muhammad Hussein melaporkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh